Al-Fatihah Al-Badalu Yang keempat Dari kelompok Al-Tawabi adalah Badal Bap tentang Badal Bila isim diganti dengan isim Atau fiil diganti dengan fiil Maka ia mengikutinya Pada seluruh Ia Rabnya Asyarhu Al-Badalu Penjelasan tentang Badal Definisi dari Badal adalah Kata yang mengikuti yang dimaksudkan Dengan suatu hukum Dengan tanpa adanya perantara Dengan tanpa adanya penengah Artinya tidak ada Penengah antara Badal dengan Mubdal Minhunya Maka keluarlah dari pembahasan ini Matuf dengan huruf Atuf Kita tahu bahwasannya Dalam pembahasan Matuf dan Matuf Alaih Antara Matuf dengan Matuf Alaih itu ada penengahnya Yaitu berupa huruf Atuf Ada pun Badal Tidak ada penengahnya Antara Badal dengan Mubdal Minhunya Langsung bertemu tanpa ada penengah Berkata Ibn Malik dalam Alfiyyah Kata yang mengikuti yang dimaksudkan dengan suatu hukum Dengan tanpa adanya perantara Itulah yang dinamakan dengan Badal Misaluhu adalal khalifatu Umaru Contohnya Khalifah Umar telah beraku adil Ya urabuhu adala fi'lun madin Al-khalifatu failun Umaru badalu minyal khalifati Tabi'un lahu fi'robihi Jadi adala sini fi'l-madi Khalifahnya sebagai failnya yang marfu Kemudian karena Khalifah sini marfu Ya fail marfu Maka Umar juga sebagai badal Mengikuti khalifah dari sisi Europnya Yaitu sama-sama marfu Makanya dibacanya Umaru Wa qada'ata tafsiron wa tabi'inan lahu Dan sungguh Ya Umar datang dalam kalimat ini Sebagai tafsir dan penjelasan Bagi kata khalifah Ya Telah adil khalifah Siapa khalifah disini Umar Siapa Umar khalifah Ini yang dimaksud dengan Badal Bisa saling menggantikan satu sama lain Dan yang dimaksudkan Sama-sama dipahami Wa wal maksudu bil hukmi Wa wal adlu Dan Itulah yang dimaksudkan dengan hukum Yaitu hukum tentang adil Yang dihukumi Adil Wa innama dhukiru lafzul khalifati Ya'ni al-mubdalu minhu tamhidan Hanya-sanya Lafaz khalifah disebutkan Yani Dalam kalimat ini Khalifah sebagai mudah minhu Tamhidan sebagai makaddimah Ya Sebagai Awalan Dan terkadang badal itu Menggantikan fiil Dengan fiil Ya Nahu khali ta'ala Wa may yaf'al dhalika Yalqa asama Yudha'af lahul azaba Dan barang siapa yang melakukan Yang demikian itu Yalqa asama Ia kan Memperoleh keburukan yang banyak Apa keburukan yang banyak itu Yudha'af lahul azaba Yaitu berupa Dilipat gendakannya Azaf Ya Dilipat gendakannya Azaba Taib Jadi selain Menggantikan isim dengan isim Ada pula Badal menggantikan fiil dengan fiil Contohnya dalam ayat ini Wa may yaf'al dhalika Yalqa asama Yudha'af lahul azaba Dimana yudha'af disini Menjadi badal Ya Taib Anwa'ul badali Macam-macam badal Qalal musonifu Wahu albatu aqasamin Badal syai'i minasyai'i Wabadal ba'di minalkulli Wabadal ulishtimali Wabadal ulwalati Ya Musonif berkata Dan badal itu ada empat macam Yang pertama Badal syai'i minasyai'i Badal sesuatu dari sesuatu Wabadal ba'di minalkul Badal sebagian dari keseluruhan Wabadal ulishtimal Badal istimal Ini istimal itu artinya Meliputi ya Wabadul ulwalati Dan badal Karena tersalah Karena salah Salah sebut ya Nahu kolika Contohnya perkataanmu Qoma zayidun Akhu ka Zayid Saudaramu Telah berdiri Ini contoh Badal syai'i minasyai'i Kenapa dikatakan Asya'i minasyai'i Karena baik Akhu ka Dan zayidun ini Fi nafsin wahid ya Pada orang yang sama Berdiri zayid Siapa zayid? Saudaramu Siapa saudaramu zayid? Ya Sama diri juga Ada pun contoh Akal turra'i fa Sulu sahu Ya Dan saya makan roti Sepertiganya Maka Ini contoh Dari badal Badal Badim Yalkul Sebagian dari keseluruhan Ya Karena Sulu Seperti itu Bagian dari satu roti Ya Ini sebut sebagai Badal Badim Yalkul Kemudian Yang ketiga Wanafa'ani Zayidun Ilmu Ya Si zayid itu Bermanfaat bagiku Apanya ilmunya? Nah Badal Ishimal ini Ya Digunakan Kalau Ia tidak terkait Dengan keseluruhan Atau sebagian Ya Jadi Tidak terkait Dengan Keseluruhan Atau sebagian Dari Mubdal Minhunya Seperti Ilmu Ilmu ini kan Tidak bisa dikatakan Keseluruhan dari si zayid Atau sebagian dari si zayid Karena ilmu itu sesuatu Yang mengikat pada diri seseorang Tetapi tidak bisa diukur ya Nafani Zayidun Ilmu Ya Bermanfaat si zayid Untukku Apanya ilmunya? Ya Barangkali misalkan Kalau zayid orang yang suka bantu kita Ya sering ngasih duit Kita katakan Wanafani zayidun Hulusuhu Ya Bermanfaat si zayid Bagiku Apanya duitnya Ya Yang disebut Sebagai badal ishtimal Jadi Kalau badal ishtimal Tidak terkait dengan Juz'iya atau kuliah Tidak terkait dengan Keseluruhan dari Mubdal minhunya Atau sebagiannya Ya Karena ini sesuatu Yang tidak bisa diukur Atau bukan bagian dari Mubdal minhunya Waro'aitu zayid Dan ilfarosa Dan Contoh Saya melihat Zayid Eh kuda Ya Ini kalau Dalam bahasa kita Seperti itu ya Kita mau ngomong Kuda Tapi yang disebut malah Nama si zayid Mungkin karena kita lagi Apa namanya Ingat terus Nama si zayid Ya Yang disebut malah kuda Sebenarnya kita mau ngomong Ra'itul farosa Tapi kenapa yang disebut duluan Ya Keseluruhan kita Yang disebut malah zayid Ra'itul zayid Dan al-farosa Saya melihat Zayid Eh Saya melihat kuda Maksudnya Kayak gitu Arotan takula Al-farosa Kamu ingin mengatakan Ra'itul farosa Fagwalita Maka kamu Tersalah Fa'abdal Tazayidan Maka Kamu gantikan Zayid Darinya Artinya Awalnya pengen ngomong Ra'itul farosa Tapi entah kenapa Yang disebut malah zayid Ra'itul zayidan Akhirnya kita koreksi Al-farosa Ya Maksudnya Saya melihat kuda Ini empat macam Badal As-sharhu Summa Shara'al musonifu Fi bayani Akhissamil badali Wahia Arbatu Akhissamin Ya kemudian Musonif mulai Menjelaskan Pembagian badal Dan dia itu ada Empat Macam Ahaduha Badalushay Minashay Aw Badalukul Yang lain dari Badalushay Minashay Badalukul Minalkul Ya Ini Untuk menyesuaikan Badal yang kedua Kalau yang kedua Badalul ba'di Minalkul Sebagian dari keseluruhan Maka yang pertama Lebih Karena kalau kita bilangnya Badalul kulli Minalkul Keseluruhan dari keseluruhan Wuhum Wuhum Yakunu Fihil badalu Nafsal Mubadali Minhu Ya Nahu Kau Lihi Ta'ala Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladhi Na'amta Alayhim Ya Jadi Badalul Badalukul Minalkul Minalkul Ini adalah Yang mana Badalnya itu Merupakan Zat Ya Dari Mubdal Minhunya Artinya Yang sama dengan Mubdal Minhunya Contohnya Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladhi Na'amta Alayhim Fakalimatu Sirat Zaniyatu Badalukulin Minas Sirat Al-Ula Lianna Sirat Al-Ladhi Na'am Allah Al-Ladhi Hua Ainuhu Ass Sirat Al-Mustaqim Ya Maka Kata Sirat Yang kedua Dalam Surat Al-Fatih Ini Merupakan Badal Kul Minalkul Dari Ass Sirat Yang pertama Lianna Karena Bahasanya Surat Al-Ladhi Na'am Allah Al-Ladhi Ya Jalan Orang Yang Allah Beri Nikmat Atas Mereka Hua Ainuhu Ass Surat Al-Mustaqim Itu Dalam Jenisnya Adalah Ass Surat Al-Mustaqim Jalan Yang Lurus Dan Contoh Perkataanmu Zaid Saudaramu Telah Berdiri Fakalimatu Akhuka Badalun Maka Kata Akhuka Dalam Kalimat Zaidun Akhuka Dalam Badal Dari Zaidun Dan Kapan Saja Sebuah Kata Menunjuki Atas Apa Yang Ditunjuki Oleh Hal Yang Selainnya Dinamakan Badal Ini Sebagai Badal Badal Menggantikan Menggantikan Sebagian Dari Keseluruhan Dan Dia Itu Adalah Yang Mana Badalnya Itu Merupakan Bagian Juz'an Minal Bagian Bagian Dari Mubdal Minhun Nahu Contohnya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kumin Layla Illa Qalila Nisfahu Dirikan Dirikanlah Malam Illa Qalila Kecuali Sedikit Nisfahu Yaitu Setengahnya Setengah Malam Ini Surat Al-Muzammil Yaitu Sampai Tiga Maka Kata Nisfahu Dalam Ayat Kumin Layla Illa Qalila Nisfahu Ini Merupakan Badal Sebagian Dari Al-Layl Karena Kita Bahwa setengah Malam Adalah Bagian Dari Malam Karena Bahwasannya Setengah Malam Itu Bagian Dari Malam Saya Makan Roti Sepertiganya Maka Sepertiga Ini Merupakan Bagian Dari Sebuah Roti Makanya Disebut Badal Bad Minalkul Wa Ajabani Zaidun Yaduhu Dan Si Zaid Itu Membuat Aku Takjub Apanya Tangannya Mungkin Si Zaid Ini Tangannya Kekar Makanya Dia Takjub Nah Tangan Ini Merupakan Bagian Dari Si Zaid Makanya Yaduh Dalam Kalimat Ini Sebut Sebagai Badal Bad Minalkul Sebagian Dari Keseluruhan Yang Ketiga Badal Ishtimal Yaitu Badal Yang Mana Diantara Badal Dan Adanya Keterkaitan Selain Keterkaitan Yang Bersifat Sebagian Walkul Keseluruhan Jadi Badal Ishtimal Ini Tidak Berkaitan Dengan Yuziyah Dan Kuliah Antara Badal Dengan Mubdal Minhunya Si Zaid Itu Bermatat Bagiku Ilmunya Kita Tahu Bahasanya Ilmu Itu Bukanlah Bagian Dari Si Zaid Yang Bagian Bukanlah Bagian Yang Terlihat Atau Bukanlah Bagian Fisik Dari Si Zaid Dan Si Bakar Itu Membuat Kutajub Apanya Bajunya Pakaian Ini Meskipun Dimiliki Oleh Si Bakar Tapi Dia Bukanlah Bagian Yang Menyatu Dengan Diri Si Bakar Tapi Dia Adalah Bagian Yang Dari Luar Si Bakar Sebagaimana Ilmu Fakullun Min Ilmuhu Wasawbuhu Badal Iştimari Wal Badal Huna Laisa Hual Mubadala Minhu Kama Wafil Badal Mutobiki Walaisa Juz'an Hakikiyan Min Al Mubadal Minhu Kama Wafi Badal Badin Min Kullin Ya Maka Setiap Dari Kata Ilmuhu Dan Sawbuhu Adalah Badal Iştimari Dan Badal Disini Bukanlah Si Mubadal Minhu Itu Sendiri Sebagaimana Di Badal Mutobik Karena Badal Mutobik Koma Zaidun Ahuka Siapa Saudaramu Si Zaid Orang Yang Sama Tapi Kalau Bermanfaat Bagiku Si Zaid Ilmunya Maka Kita Bisa Mengatakan Bahwasannya Ilmu Itu Adalah Si Zaid Itu Sendiri Tidak Tetapi Ilmu Itu Yang Dimiliki Oleh Si Zaid Walaisy Juz'an Hakikiyan Min Al Mubadal Min Dan Bukan Pula Bagian Hakiki Dari Mubadal Min Koma Wafi Badari Ba Min Kul Sebagaimana Bada Badal Ba Min Kul Jadi Ilmu Itu Bukanlah Bagian Hakiki Bukanlah Bagian Yang Terlihat Bukan Bagian Fisik Dari Si Zaid Beda Dengan Tangannya Tangan Si Zaid Mata Si Zaid Misalkan Hidung Si Zaid Maka Ilmunya Si Zaid Mobilnya Si Zaid Rumah Si Zaid Ini Bukan Badal Mutobik Karena Bukan Juz'an Hakiki Yang Bukan Bagian Hakiki Taman Ar-Rabi Badal Ghalati Yang Kepat Badal Ghalat Salah Ngomong Dan Ini Tidak Mungkin Terjadi Dalam Bentuk Tulisan Kalau Yang Namanya Kalau Orang Ngomong Salah Wajar Bisa Langsung Di Kualasi Topik Tidak Mungkin Ada Orang Salah Nulis Terus Didimin Aja Yang Ada Dihapus Tulisannya Kemudian Diganti Dengan Kalimat Yang Benar Dan Badal Ghalat Itu Badal Yang Disebutkan Untuk Menggantikan Lafaz Yang Disebutkan Dengan Cara Salah Misluk Al-Ika Ra'itu Zaidan Al-Farosa Contohnya Perkataanmu Saya Melihat Zaid Eh Kuda Terjemah Seperti Itu Sebenarnya Kamu Ingin Mengatakan Ra'itu Farosa Saya Melihat Kuda Maka Kamu Salah Maka Kamu Katakan Zaidan Mungkin Kita Lagi Ingat Terus Yang Terus Maka Kemudian Kamu Ucapkan Dengan Yang Benar Fakulta Al-Farosa Dan Yang Paling Baik Dalam Contoh Ini Bahwasannya Engkau Mendatangkannya Bersama Huruf Bal Jadi Menurut Syekh Malik Ini Pengarah Kitab Al-Mumti Ya Yang Lebih Cocok Itu Ditambahin Bal Antara Zaidan Dan Al-Farosa Ra'itu Zaidan Balil Farosa Ya Fawa'i Dua Tambihat Fa'ida Fa'ida Dan Tambihat Ra'afannya Ada Carta Naki Dulu Maka Jadilah Bal Sinah Dan Faros Matub Mansub Ke Zaidan Jadi Menurut Syekh Malik Lebih Tepat Kita Mengatakannya Ra'itu Zaidan Balil Farosa Dabalnya Dibandingkan Ra'itu Zaidan Al-Farosa Sajal Ini Menurut Pendapat Beliau Fawa'id Fawa'id Nahu Nahu Malik Adalah Badal 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 Mutab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Istilah Badal Mutab Ini Lebih Bagus Lebih Sopan Khususnya Ketika Kita Berbicara Masalah Zat Atau Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Fayda Tusan Fayda Yang Kedua Min Mawadi'i Badal Shai'i Minashay Al-Badal Mutabiku Diantara Tempat Badal Shai'i Minashay Adalah Badal Mutabik Al-Ismu Zahiru Al-Mu'raf Bi'al Badal Bismil Isyarat Nahu Wa Ta'ala Jadi Syekh Malik Disini Menambahkan Beberapa Contoh Badal Shai'i Minashay Ya Atau Badal Mutabik Yang Pertama Al-Ismu Zahiru Al-Mu'raf Bi'al Badas Minashay Nahukali Ta'ala Wa La Taqraba Hadih Shajarata Yang Pertama Berupa Isim Zahir Yang Menjadi Ma'rifat Dengan Sebab Adanya Al Setelah Adanya Isim Shara Maka Ini Termasuk Contoh Badal Shai'i Minashay Atau Badal Mutabik Contohnya Firmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa La Shajarata Ya Pokoknya Setiap Ada Isim Shara Kemudian Setelah Itu Ada Isim Yang Dimarifatkan Dengan Adanya Al Maka Isim Yang Dimarifatkan Dengan Al Itu Yang Terletak Setelah Isim Shara Sudah Dipastikan Ia Adalah Badal Hadih Shajar Pohon Ini Al Subhadalkun Yatim Nahu Radiyallahu An-Nabi Hafsin Umar An-Nabi Hafsin Umar Ibnul Khattabi Yang Kedua Contohnya Isim Setelah Adanya Kunia Kunia Itu Adalah Gelar Yang Diberikan Kepada Seseorang Dengan Awalan Abu Atau Ummu Contohnya Radiyallahu An-Nabi Hafsin Radiyallahu An-Nabi Hafsin Umari Radiyallahu An-Nabi Hafsin Umari Ibnul Khattabi Ini Contoh Ini Abi Karena Abi Hafsin Di sini Majrur Maka Umar Tapi Umar Ini Merupakan Goyru Mun Surib Sehingga Yang benar Adalah Umara Radiyallahu An-Nabi Hafsin Umara Benil Khattabi Kenapa Kenapa Umara Karena Goyru Mun Surib Ketika Majrur Tandanya Adalah Fathah Saifullah misalkan Jadi kunnya Lakob itu gelar-gelar Sebagaimana Umar al-Faruq Dan sebagainya Jadi Semoga Allah merahmati Siapa Ali Ali bin al-Husain Ali bin al-Husain Baik Nah, saya cukup untuk belajaran pada hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih